Seakan kecewa dengan sikap Nasdem yang tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden menemani Anies Baswedan, benarkah pihak demokrat ngambek dan memilih pindah ke PDIP? Desas-desus ini seakan menjadi nyata saat Puan Maharani, bos partai banteng Moncong Putih menyebut Agus Harimurti Yudhoyono sebagai kandidat yang cocok mendampingi Ganjar Prano. Seperti diketahui, Ganjar Prano sudah mendapatkan mandat dari PDIP sebagai capres dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Sinyal ketertarikan PDIP kepada Demokrat ditunjukkan dengan ajakan Puan Maharani bertemu dengan AHY dalam waktu dekat. Berdasarkan pesoran dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Rencana tersebut segera terrealisasi. Mantan Presiden RI itu mendengar ajakan pertemuan Puan Maharani dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sudah diterima dengan baik. Hal itu disampaikan SBY seusah berolahraga di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Minggu 11 Juni 2023. Dirinya merespon positif soal ajakan pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan AHY. Menurut dia, pertemuan antara Demokrat dan PDIP tersebut berguna karena akan membahas soal bangsa. Menurut SBY, tak hanya dengan PDIP, pertemuan dengan partai manapun akan menjadi baik jika niat awal sudah baik. Diketahui rencana pertemuan AHY dan Puan ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyebutkan Puan bakal berdialog dengan AHY dengan menghormati etika politik. Rencana pertemuan keduanya mencuat setelah Puan menyebut nama AHY masuk bursa bakal calon wakil Presiden Ganjar Pradowo. Sementara Puan menyebut saat itu internal PDIP masih mencermati dan tak mau terburu-buru dalam memutuskan bakal cawapres pendamping Ganjar. Terima kasih telah menonton!